Pendekar S.A.K.T.I, Jilid 15 Karena semua orang telah mendengar penuturannya, kini Li Sieng memandang kepada Ang Bin Sien Kedan berkata Tadi sudah Siow Teh ceritakan bahwa kemarin hari ketika Siow Teh bersama Pujang Gatufu, tiba-tiba ada seorang tinggi gemuk yang berkepala gundul, malam-malam datang dan menculik Tu Siu Chai Gerakan orang itu cepat sekali dan ketika Siow Teh berusaha untuk menolong Tu Siu Chai, dengan sekali dorong saja Siow Teroboh tak sadarkan diri Karena cepatnya gerakan orang itu, Siow Teh tak sempat mengenal memukanya, hanya tahu bahwa kepalanya gundul dan pakaiannya seperti pakaian pendeta Tubuhnya gemuk sekali Apakah bajunya hitam semua tiba-tiba Ang Bin Sien Kedan bertanya Li Seng menggelengkan kepalanya Entahlah, karena sebelum menyerang, orang itu melambaikan tangan ke arah lampu yang menjadi padam seketika Kua Okesin berdiri kemudian berkata Demikianlah persoalan pertama yang kita hadapi Ternyata bahwa Tu Siu Chai telah diculik orang jahat yang liai, entah dengan maksud apa Karena kita semua sudah mengenal Tu Siu Chai sebagai seorang sastrawan yang berjiwa gagah Maka sudah menjadi kewajiban kita semua untuk menggunakan kepandayan dan mencoba menolong Tu Siu Chai dari tangan orang jahat Warta ini menggirangkan hati kuancu Tanpa dapat ditahan lagi dia berkata dengan suaranya yang kecil nyaring Penculiknya pasti Jeng King Chiu Kak Tong Tai Su Semua orang terkejut Eh haha, anak gundul, bagaimana kau berani menuduh Kak Tong Tai Su terdengar suara keras Dan yang mementa ini adalah Pou Hang Tai Su ketua dari Tian San Pai yang semenjak tadi memandang kepada Ang Bin Sien Kai dengan mata membenci Tak senang hati kuancu mendengar suara yang galak ini, maka dia menjawab dengan suara kasar juga Karena hanya si gundul itulah yang mempunyai alasan untuk menculik seorang sastrawan besar Diam kau, kuancu Ang Bin Sien Kai menegur Ketika guru dan murid ini saling bertemu pandang, tahulah kuancu akan kesalahannya sendiri Ia maklum bahwa urusan Im Yang Butek Chin Keng ini tidak perlu diketahui oleh orang lain Maka dia lalu menundukkan muka dan menutup mulut Muridku ini memang panjang lidah, kata Ang Bin Sien Kai kepada semua orang Tuduhannya tadi hanya kira-kira saja Karena memang muridku sudah pernah melihat Jeng King Chiu Kak Tong Tai Su yang berkepala gundul dan bertubuh gendut Betapapun juga, aku akan pergi ke kota raja untuk menyelidiki apakah benar-benar Jeng King Chiu yang menculik Tu Siu Chai Syukurlah, memang sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menyelidiki dan coba menolong Tu Siu Chai Kata Kua O Kek Sin, kemudian dia berpaling kepada Pou Hang Tai Su Ketua Tian San Pai sambil berkata Karena masalah pertama telah dibicarakan, maka lebih baik sekarang Tai Su menuturkan lagi persoalan kedua yang Tai Su bawa jauh-jauh dari Tian San sambil berkata begini Kua O Kek Sin lalu duduk kembali dan kini semua mata memandang kepada Pou Hang Tai Su yang sudah bangkit berdiri dengan muka merah Pou Hang Tai Su bertubuh jangkung, mukanya lonjong dan rambutnya yang digelung di atas kepala itu masih hitam sekali Sungguh pun usianya tak kurang dari 50 tahun Di punggungnya kelihatan gagang sepasang golok Karena memang tokoh Tian San Pai yang terkenal sekali sebagai seorang ahli ilmu silat siang tu, sepasang golok Cui sekalian, sesungguhnya bukan hanya Pinto, aku, seorang saja yang membawa persoalan ini seperti yang telah ku ceritakan tadi Soal yang ku bawa juga persoalan dari sahabatku Bin Kong Sian Su dari Kim San Pai Kami mempunyai persoalan yang sama, karena muridnya dan murid Pinto sudah terbunuh mati oleh seorang saja Sampai di sini Pou Hang Tai Su memandang kepada Ang Bin Sien Kai dengan macu bernyala Agaknya orang tua ini sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi Pou Hang Tai Su lantas mengebrak meja dan aneh sekali Cawan arak yang tadinya disuguhkan kepada Ang Bin Sien Kai dan berada di hadapan pengemis sakti ini Tiba-tiba mencelat ke atas tinggi sekali Benar-benar hebat demonstrasi tenaga luekang dari tokoh Tian San Pai ini Karena begitu banyak cawan arak di atas meja Namun begitu dia mengebrak meja yang mencelat hanyalah cawan arak milik Ang Bin Sien Kai saja Tetap seperti di kehendakinya Melihat ini, terkejutlah Ang Bin Sien Kai karena dia maklum bahwa orang sedang marah kepadanya Akan tetapi dengan tenang sekali dia mengulur tangan menerima kembali cawannya dan meletakkannya lagi di hadapannya Tenang, Pou Hang Tai Su, ceritakanlah dengan jelas persoalannya lebih dahulu Jangan marah-marah seperti anak kecil kata Ang Bin Sien Kai untuk melampiaskan kedongkolan hatinya Tiba-tiba terdengar suara ketawa dari Bin Kong Sien Su yang juga sekarang telah berdiri di dekat Pou Hang Tai Su Tokoh Kim San Pai ini lalu berkata mengejek Pintu merasa heran sekali melihat ketenanganmu, Ang Bin Sien Kai Kau bahkan masih dapat memberi nasihat kepada Pou Hang Tai Su untuk berlaku tenang Sungguh berani mati dan tak tahu malu sekali Sambil melontarkan kata-kata ini, Bin Kong Sien Su mengerakkan tangan kanannya ke arah cawan arak di depan Ang Bin Sien Kai dan Praaaak Cawan itu pecah berketing-keting seperti telah dipukul dengan palu besi Padahal yang menyerang cawan arak itu hanya angin pukulan tangan saja dari Bin Kong Sien Su Dari sini saja sudah dapat diukur sampai bagaimana hebatnya kepandayan tokoh Kim San Pai ini Kuan Su tertawa geli mendengar ucapan suhunya Dia tadi sudah menyaksikan sikap kedua orang Tosu itu Dan sudah mendengar pula kata-kata mereka Maka karena selama ini dia selalu berada dengan suhunya dan merasa yakin bahwa suhunya tidak pernah melakukan hal yang tidak patut Dia dapat menduga bahwa tentu terjadi kesalahpahaman dari pihak mereka Oleh karena ini, anak ini pun merasa tenang-tenang saja, bahkan ada kegembiraan di dalam hatinya Dia bahkan mengharapkan agar suhunya dapat bertanding melawan dua orang jago tua dari Kim San Pai dan Tian San Pai itu Agar di dalam pertempuran yang hebat, dia mendapat pemandangan yang bagus dan penambahan pengalaman Bin Kong dan Pou Hang dua tua bangka yang sudah pikun Apa sih harganya untuk main-main seperti ini? Lebih baik kau bicara terus terang Sebetulnya ada urusan apakah maka kalian seperti kemasukan septan dan marah-marah padaku Kata Ang Bin Sien Kai sambil memandang kepada dua orang Tosu itu Pengemis busuk, kau masih berpura-pura tidak tahu Kau sudah membunuh mati Ong Kiat Murid yang pintu tahu betul belum pernah melakukan pelanggaran Dan yang selalu bersikap sebagai seorang pendekar yang patut menjadi kebanggantian Tian San Pai Akan tetapi, mengapakah seorang tua yang sudah mendapat nama baik malah menurunkan tangan kejam dan membunuhnya? Tak perlu banyak cakap lagi, sekarang kebetulan kau datang sehingga memudahkan pintu untuk membalas dendam dan menagih hutang Kini bersiaplah Mari kita mengadu nyawa, tua sama tua Jangan hanya berani mengganggu orang-orang muda sambil berkata begitu Tokoh Tian San Pai ini mencabut sepasang goloknya yang ternyata berwarna kebiruan menyilaukan mata Inilah sebuah tantangan terbuka dan kini semuanya memandang ke arah Ang Bin Sien Kai untuk melihat bagaimana tokoh besar dari timur itu bersikap Akan tetapi Ang Bin Sien Kai masih bersikap tenang dan kini kakek pengemis ini memandang kepada Bin Kong Sian Su sambil berkata Bin Kong Sian Su, baru saja Pou Hang Tai Su dari Tian San Pai sudah melontarkan tuduhannya Agar dapat sekaligus membereskan persoalan ini, cobalah kau menuturkan pula tentang muridmu yang katanya kubunuh itu Melihat sikap Ang Bin Sien Kai, Bin Kong Sian Su merasa ragu-ragu, akan tetapi akhirnya dia menjawab juga Benar-benarkah kau tidak tahu atau hanya berpura-pura, Ang Bin Sien Kai? Seperti juga murid Pou Hang Tai Su, muridku, atau lebih tepat cucu muridku yang bernama Pak Cilan Tiolo Eng yang menjadi istri dari ongkiat anak murid Tian San Pai Juga terbunuh olehmu secara sewenang-wenang Karena itu, sekarang engkau pun harus menghadapi sebatang pedangku untuk menentukan siapa yang harus membayar nyawa muridku Bin Kong Sian Su lalu menggerakkan tangan kanannya dan tahu-tahu sebatang pedang yang mengeluarkan sinar kuning emas telah berada di tangannya Tiba-tiba terdengar orang menjerit dan kuancu sudah melompat maju menghadapi Bin Kong Sian Su Siapa bilang Tioto Anio mati? Bohong Bohong semua Tioto Anio tidak mati HMM, anak gundul, otakmu sudah agak miring rupanya Kami sendiri telah menyaksikan kuburan dari Tio Lo Eng Dia dibunuh oleh gurumu, kau masih mau main sandiwara untuk menutupi kedosaan gurumu Bin Kong Sian Su membentak diikuti tangan kirinya menyambar menempiling kepala kuancu yang gundul Gerakan itu cepat sekali sehingga meskipun kuancu mengelak, tetap saja dia terkena kempelangan tangan kiri tosu itu Tubuh kuancu mencelak dan bergulingan menabrak meja kursi, akan tetapi anak ini tidak apa-apa, lalu bangkit berdiri lagi Tioto Anio mati Terbunuh Ah, suhu, kita harus membalaskan sakit hatinya, katanya setengah menangis sambil menghampiri suhunya Bocah lancang, kau diamlah saja, jangan turut campur, kata Ang Bin Sien Kai menghibur Kakek ini maklum bahwa mendengar tentang kematian pekcilan, kesedihan muridnya mungkin masih lebih besar daripada kesedihan dan kemarahan Bin Kong Sian Su, tokoh Kim Pan Sai itu Bin Kong dan Pou Hong, apakah kalian berdua menyaksikan dengan macu kepala sendiri bahwa aku membunuh murid-murid kalian? Tanya Ang Bin Sien Kai Apabila kami melihat dengan macu kepala sendiri, apakah kau kira masih dapat hidup sampai sekarang? Ketua Tian San Pai ini memang wataknya sedikit sombong Berbeda dengan Bin Kong Sian Su yang agak jari menghadapi Ang Bin Sien Kai Ketua Tian San Pai ini menganggap kepandaian sendiri akan dapat mengatasi kepandaian pengemis saktimu kamera Kalau begitu, siapakah yang memberitahu kepada kalian bahwa aku sudah membunuh murid kalian? Bin Kong Sian Su dan Pou Hong Tai Su saling pandang, kemudian Bin Kong Sian Su yang menjawab Ang Bin Sien Kai, kami mendengar dari seorang yang boleh dipercaya benar-benar, dan kami sudah bersumpah tidak akan memberitahukan namanya kepada siapapun juga Hektometer, hem, hem, jadi kalian percaya penuh kepadanya Tentu saja kami percaya Dia orang terhormat Tidak seperti engkau Pou Hong Tai Su membentak sambil melangkah maju dengan sepasang goloknya siap untuk menyerang Bersinar sepasang Metang Bin Sien Kai Kalau aku bilang bahwa aku tidak membunuh murid-muridmu, apakah kalian tidak percaya padaku? Bin Kong Sian Su ragu-ragu, akan tetapi Pou Hong Tai Su membentak Siapa bisa percaya kepada seorang yang telah membunuh mati muridku? Akan tetapi Bin Kong Sian Su lalu cepat-cepat berkata, Ang Bin Sien Kai Orang yang telah memberitahukan mengenai pembunuhan itu adalah seorang yang ternama dan dia telah bersumpah Maka apabila kau juga mau bersumpah bahwa kau tidak membunuh anak muridku, aku Bin Kong Sian Su berjanji hendak menyelidiki lebih lanjut urusan ini Ang Bin Sien Kai makin marah Ia mengebrak meja di depannya dan empat kaki meja itu melesak ke dalam sampai setengahnya Akan tetapi semua cawan arak yang berada di atas meja tidak ada satupun yang terguling Kalian percaya omonganku atau tidak? Habis perkara Kalian kira aku ini orang macam apakah? Kalian percaya? Bagus! Tidak percaya pun boleh Siapa pusing? Hayo kuancu, kita pergi Ang Bin Sien Kai menggandeng tangan muridnya, bangkit meninggalkan bangkunya Akan tetapi sebelum dia meninggalkan ruangan itu, tiba-tiba menyambar tubuh dua orang dan tahu-tahu bin Kong Sian Su dan Pou Hang Tai Su telah berdiri menghadang di depannya Jembe pembunuh Enak saja kau mau minggat dari hukuman mati bentak Pou Hang Tai Su yang langsung menyerang dengan sabetan sepasang goloknya yang kebiruan Kuancu, menyingkir ke sana kata Ang Bin Sien Kai Secepat kilat kaki kanan Ang Bin Sien Kai menendang pantat muridnya sehingga tubuh kuancu mencelat seperti bal karat ke pojok ruangan di mana terdapat tumpukan meja yang agaknya memang kelebihan dan ditumpuk di situ supaya tidak memenuhi ruangan Sambil berpoksa dan berjumpalitan dengan gerakan kue liong hoan sin, naga siluman balikan badan, bocah gundul itu lalu mengatur keseimbangan tubuhnya sehingga dia dapat turun ke atas meja itu dengan baik, lalu menonton dengan enaknya Adapun Ang Bin Sien Kai yang menghadapi sabetan sepasang golok dari kanan dan kiri, berlaku tenang akan tetapi cepat sekali Ia maklum akan kelihayan ilmu golok dari ketua Tian San Pai ini, maka melihat dua sinar kebiruan menyambar dari kanan kiri mengarah leher dan perut, dia lalu menggenjot tubuhnya mencelat mundur menghindarkan diri Ang Bin Sien Kai, makanlah golok Kupo Hang Tai Su mengejar sambil menghujankan serangan bertubi-tubi yang kesemuanya amat berbahaya Permainan golok kakek Tian San Pai ini memang sangat hebat, tingkat kepandainya sudah mencapai puncak, maka sepasang goloknya itu menyambar-nyambar merupakan sepasang tangan maut Nampak dua gulungan sinar biru yang terang sekali bergulung-gulung mengepung tubuh Ang Bin Sien Kai Melihat permainan golok ini, Kuansu menjadi kagum sekali dan dia memuji dari tempat duduknya yang tinggi Bagus, bagus Sinar golok yang bagus sekali Anak ini terlalu percaya terhadap suhunya sehingga seruannya tadi sama sekali tidak tercampur rasa kekhawatiran terhadap keselamatan gurunya Dalam hal ini dia memang benar, karena betapapun hebat ilmu golok dari tokoh Tian San Pai itu, namun gerakan Ang Bin Sien Kai lebih hebat dan cepat lagi Kakek ini nampaknya seperti tengah menari-nari di antara gulungan sinar biru itu Yang membuat Kuansu menjadi bengong dan kagum adalah ketika dia mendapat kenyataan bahwa dalam menghadapi sepasang golok tokoh dari Tian San Pai itu, suhunya hanya mempergunakan ilmu silat Pai Bun Tuwi Pek Tu Atur pintu tahan ratusan golok yang telah dia pelajari Ah, betapa tadinya dia memandang rendah ilmu silat tangan kosong ini Betapa buta matanya yang menganggap gurunya berat sebelah karena telah memberi pelajaran ilmu silat Kong Jiu Toat Beng Dengan tangan kosong mencabut nyawa kepada Lutong Dan sekarang dia menyaksikan dengan matanya sendiri betapa ilmu silat yang telah dia pelajari dengan baik itu, yakni Pai Bun Tuwi Pek Tu Ternyata oleh gurunya telah dimainkan dan dapat dipergunakan untuk menghadapi emukan Pou Hang Tai Su dengan sepasang goloknya Pada saat dia memperhatikan permainan kedua tangan dan kaki suhunya, dia menjadi makin heran Pai Bun Tuwi Pek Tu yang dimainkan oleh suhunya itu sama sekali tidak ada bedanya dengan permainannya sendiri Bahkan gerakan suhunya itu nampaknya terlalu lambat Bagaimana dapat dipergunakan untuk menghadapi lawan yang begitu tangguh? Ketika dia mencurahkan perhatiannya, barulah dia tahu Setiap kali senjata golok Pou Hang Tai Su menyambar Kalau suhunya tidak sempat lagi untuk mengelak, suhunya lalu menggunakan tangan untuk dipukulkan ke arah golok itu Dan benar-benar heran sekali, golok itu selalu terpukul oleh angin keras sehingga menjadi mencong dan menyeleng arahnya Ia maklum bahwa dalam mainkan Pai Bun Tuwi Pek Tu, perbedaan antara di adan gurunya adalah bahwa gurunya hanya bergerak dengan perhitungan yang tepat sekali menunggu perkembangan serangan lawan Tiap gerakan suhunya bukan hanya gerakan percuma, melainkan gerakan yang penuh isi, tak mau bergerak dengan sia-sia atau untuk selingan belaka Maka bocah gundul ini mengangguk-anggukan kepalanya dan taulah diakini akan arti kata-kata suhunya yang sering menyatakan bahwa semua ilmu silat itu liai, tergantung orang yang menggerakan atau memainkannya Setelah mengukur tingkat ilmu golok dari Tian San Pai itu, Ang Bin Sien Kai sudah dapat menguras semua gerakan ilmu golok ini Dan diam-diam pengemis sakti ini mencatat di dalam hatinya beberapa gerakan golok yang dianggapnya luar biasa serta sangat baik untuk dijadikan penambah pengetahuan ilmu silatnya Beginilah sikap seorang jagoan besar Di dalam setiap pertempuran menghadapi lawan tangguh dia selalu membuka matanya untuk memetik beberapa gerakan yang baik dari lawannya Dengan sikap seperti ini maka tokoh-tokoh besar dunia perselatan selalu makin tinggi saja kepandainya dan semakin tenar namanya Kalau Ang Bin Sien Kai mau, sebetulnya dengan mudah saja dia akan dapat merobohkan Pou Hang Tai Su Akan tetapi betapapun juga, tokoh besar dari timur ini dahulunya adalah seorang sastrawan Maka masih ada sifat-sifat sopan dan halus di dalam dirinya dan dia merasa tidak seharusnya dia merobohkan tokoh pertama dari Tian San Pai di hadapan orang banyak Selain hal ini akan menjatuhkan nama Pou Hang Tai Su Juga akan menimbulkan akibat dendam dan bibit permusuhan dengan partai Tian San Pai yang besar Lagi pula, ketua Tian San Pai ini menyerang dirinya karena menduga bahwa dia membunuh anak murid Tian San Karena itu tidak seharusnya ketua ini dirobohkan Ia hanya mau merobohkan seorang yang memang jahat dan ketua Tian San Pai ini biarpun agak keras kepala dan sombong Namun sekali-kali bukan orang jahat Pou Hang Tai Su, biarlah pintu menggantikanmu menghadapi Ang Bin Sin Kai Tiba-tiba Bin Kong Sian Su berkata keras Pedangnya berubah menjadi sinar yang panjang dan gemerlapan Mengalahkan cahaya sepasang golok ketua Tian San Pai itu Ternyata bahwa tokoh dari Kim San Pai itu telah turun tangan menyerang Ang Bin Sin Kai dengan hebatnya Tadi dia telah menyaksikan kehebatan Ang Bin Sin Kai dan tahu bahwa kawannya itu tak akan dapat menangkan pengemis sakti yang benar-benar amat luar biasa itu Ia sendiri pun masih sangsi apakah dia akan sanggup mengalahkan Ang Bin Sin Kai Akan tetapi karena dia tidak boleh memperlihatkan kelemahannya Dia sengaja maju sebelum Pou Hang Tai Su dirobohkan untuk menolong kawan ini Akan tetapi Pou Hang Tai Su benar-benar berhati keras Walaupun dia maklum bahwa lawannya ini lihai sekali dan sukarlah baginya untuk menang Akan tetapi kalau mundur, berarti dia mengalah atau kalah Tidak, Bin Kong Sian Su Aku harus menjatuhkan pengemis ini jawabnya dan sepasang goloknya langsung diputar Semakin hebat dalam gerakan-gerakan terlihai dari ilmu golok Tian San Pai Hahaha, tua bangka pikun Majulah kalian berdua, mari kita tua sama tua main-main sebentar Ang Bin Sin Kai tertawa bergelak Tiba-tiba tubuhnya lenyap dan berubah menjadi bayangan yang cepat sekali Gerakannya menyambar-nyambar di antara sinar golok dan pedang Baru kini kakek ini menunjukkan kelihayanya Tidak saja dua orang pengeroyoknya yang sangat terkejut karena seakan-akan mereka berdua mengeroyok sesosok bayangan setan Akan tetapi juga Kuancu duduk dengan bengong karena matanya yang terlatih masih tidak mampu mengikuti gerakan suhunya yang demikian cepatnya Sekarang dia betul-betul melihat suhunya dengan kepandayan yang sesungguhnya Yang membuat hatinya berdebar bangga dan kagum Tiba-tiba Kuancu merasa tubuhnya terikat oleh sesuatu yang kuat sekali Dan sebelum dia sempat memberontak, tubuhnya sudah terlempar naik ke atas melalui genteng yang sudah dilobangi dan nyeplos terus ke atas genteng Ketika dia membuka matanya yang terheran-heran, ternyata dia telah berdiri di depan QBWE Coali dan Bun Sui Cheng Eh haha, apa artinya ini tanyanya sambil memandang muka Sui Cheng yang manis dan kini bersinar seperti sepasang bintang pagi Artinya, jika aku tak memerlukanmu, pada saat ini juga aku tentu sudah menghancurkan batok kepalamu yang gundul ini Sebab ternyata kau adalah seorang penipu cilik, seorang pembohong pandai yang kurang ajar sekali Kuancu memandang kepada nenek sakti itu dengan kedua matanya dibuka lebar-lebar Eh, eh haha, eh Su Tai, mengapakah datang-datang marah besar kepada Teo Chu? Apa kesalahanku? Kau tahu tempat kitab Im Yang Butek Chin Keng yang asli, mengapa dahulu tidak mau memberitahu kepadaku? Itulah rahasiaku sendiri, Su Tai Kenapa harus dibuka kepada orang lain? Dan aku yang menutup rahasiaku sendiri, Su Tai anggap pembohong dan penipu Dalam hal apakah Teo Chu membohong dan perbuatan mana pula yang merupakan penipuan? Dilawan dengan amat tabah oleh bocah gundul ini, QBWE Coali tertegun dan tak dapat menjawab Sudahlah tak perlu banyak cakap Sekarang kau harus ikut peni dan membawa peni ke tempat disimpannya kitab Im Yang Butek Chin Keng Kalau kau masih ingin hidup lebih lama lagi di dunia ini Kalau kau menulak, sekarang juga ku hancurkan batok kepalamu Teo Chu masih mau hidup karena di dalam hidup Teo Chu masih ada dua hal yang harus Teo Chu penuhi Yakni pertama mempelajari Im Yang Butek Chin Keng Dan kedua kalinya, membalaskan sakit Tio Toa Nyo yang telah terbunuh orang Sambil berkata demikian, dia memandang kepada Sui Cheng Anak perempuan ini tiba-tiba mengucurkan air matanya dan membalas pandangan ku hancur dengan penuh arti Terima kasih, ku hancur, akan tetapi aku sendiri yang kelak akan menghancurkan kepala si keparat Toa Beng Hoi Hau kata Sui Cheng Apa tanda seru? Pembunuh ibumu Toa Beng Hoi Hau muka ku hancur menjadi girang sekali Dan suhu di bawah dikeroyok orang karena disangka suhu yang membunuh ibumu Mendengar ini, QBWE Coali langsung menotok pundak ku hancur yang segera menjadi lemas tak berdaya lagi Sui Cheng, cepat bawa bocah gundul ini keluar kota dan tunggulah aku di pinggir hutan sebelah utara Biar aku lebih dahulu membereskan Ang Bin Sien Kai si manusia pelanggar sumpah Sui Cheng mengangguk dan dia segera memondong ku hancur dan meloncat pergi Biarpun seluruh tubuhnya lumpuh, namun panca indera ku hancur masih bekerja baik Maka kagumlah dia melihat kemajuan ilmu lari Sui Cheng yang walaupun menggendongnya Masih dapat berlari dengan ringan dan cepat sekali Ada pun QBWE Coali setelah melihat Sui Cheng membawa ku hancur pergi jauh Lalu menyambar turun ke dalam ruangan di mana Ang Bin Sien Kai masih dikeroyok dengan hebat oleh dua orang kakek tua Kim San Pai dan Tian San Pai Menghadapi ilmu pedang Kim San Pai yang betul-betul ganas dan gerakannya amat kuat Ang Bin Sien Kai menjadi kagum dan gembira Tak mungkin lagi baginya untuk main-main seperti tadi ketika menghadapi Pou Hang Tai Su seorang Karena kini keroyokan kedua orang tokoh besar itu benar-benar tidak boleh dipandang ringan begitu saja Oleh karena itu, begitu tubuhnya berkelebatan untuk menghindari serangan lawan Ia pun mulai membalas dengan pukulan-pukulannya yang sangat lihai Beberapa kali dia hampir saja berhasil memukul runtuh senjata lawan Akan tetapi kedua orang kakek yang cukup mengenal kelihayanya Bertempur dengan hati-hati dan saling membantu Tar! 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 Pada saat itu tiba-tiba saja terdengar bunyi nyaring sekali dan tau-tau sembilan sinar menyambar ke arah medan pertempuran Inilah pecut ekor sembilan dari QBWE Coali yang telah turun tangan Bagai sembilan ekor ular sakti, bulu-bulu camruk itu melayang-layang dan setiap ulai merupakan senjata maut yang luar biasa lihainya Pada saat itu, karena kini Ang Bin Sien Kai membalas serangan kedua orang lawannya Pou Hang Tai Su dan Bin Kong Sian Su mencurahkan seluruh perhatian pada serangan Ang Bin Sien Kai dan tidak bisa menjaga datangnya ular-ular hidup ini Maka tanpa dapat dicegah pula, sepasang golok di tangan Pou Hang Tai Su serta pedang di tangan Bin Kong Sian Su Gagangnya telah terkena libatan bulu-bulu camruk dan ditarik oleh QBWE Coali sehingga senjata-senjata itu terlepas dari pegangan Ada pun Ang Bin Sien Kai, biarpun dia menghadapi keroyokan dua orang yang liai, tetapi memang tingkat kepandainya masih jauh lebih tinggi Maka kedatangan QBWE Coali ini dia ketahui baik-baik Apalagi saat terdengar bunyi bergeletar tadi, tahulah dia bahwa senjata istimewa dari QBWE Coali telah beraksi Ia tidak berani lengah dan ketika tiga helai bulu camruk menyambar ke arahnya, dia segera menggulingkan tubuhnya sambil menghantamkan kedua tangannya ke arah tubuh QBWE Coali Ang Bin Sien Kai sengaja mengerahkan tenaga membalas dengan pukulan maut, karena tiga helai bulu camruk tadi pun menyerangnya dengan maksud membunuh Dia merasa heran dan juga marah mengapa datang-datang QBWE Coali hendak membunuhnya, sedangkan terhadap dua orang tokoh Kim San Pai dan Tian San Pai itu, iblis wanita ini hanya merampas senjata mereka saja Pukulan yang dilancarkan Ang Bin Sien Kai mengandung hawa yang dahsyat sekali dan biarpun jarak antara Ang Bin Sien Kai dan QBWE Coali ada tiga tombak Namun nenek sakti itu merasakan datangnya hawa pukulan yang menyambar ke arah lambung dan ulu hatinya Terpaksa ia menarik camruknya sambil melompat ke kanan menghindarkan diri dan dengan demikian, dia gagal menyerang Ang Bin Sien Kai, namun berhasil merampas senjata-senjata Pou Hang Tai Su dan Bin Kong Sien Su Ketua Kim Pan Sai dan ketua Tian San Pai menjadi marah sekali Akan tetapi mereka juga amat terkejut menyaksikan kelihayaan nenek sakti yang dikenal baik namanya namun belum pernah disaksikan kepandainya itu Sutai, apakah maksud kedatanganmu ini dan mengapa kau mencampuri urusan kami kata Pou Hang Tai Su dengan matel bernyala merah QBWE Coali menjebihkan bibirnya dengan mengejek Hem, tua bangka tak tahu diri Kalau aku tidak datang tulun tangan, apakah kau kira akan dapat mengalahkan Ang Bin Sien Kai? Ada dua hal yang mengharuskan aku tulun tangan Pertama, karena kalian telah menyerang orang yang tidak berdosa Kedua, karena aku sendiri yang akan memberi hajaran pada Ang Bin Sien Kai, si manusia pelanggar sumpah QBWE Coali Pou Hang Tai Su membentak marah Kau tidak tahu, pengemis jahat ini telah membunuh murid-murid kami Bodoh, kalian tua bangka-tua bangka bodoh Pembunuh Pek Cilan Tio Loeng dan Ong Kiat bukanlah Ang Bin Sien Kai Melainkan Toat Beng Hui Hou dan hal ini pini, aku, telah menyaksikan sendiri Mendengar kata-kata ini, tentu saja dua orang tokoh persilatan itu kaget sekali dan muka mereka menjadi pucat Mereka telah melakukan kesalahan luar biasa besarnya terhadap Ang Bin Sien Kai dan hal itu bukan urusan yang kecil saja Akan tetapi pada saat mereka menengok kepada Ang Bin Sien Kai, orang tua ini hanya tersenyum-senyum saja Nah, terimalah senjata-senjatamu kembali, kalau kalian tidak bisa menerima dan binasa karenanya Jangan salahkan aku, anggap saja sebagai hukumanmu kata QBWE Coali dan begitu ia menggerakkan cambuknya Sepasang golok itu terlepas dan meluncur ke arah Pou Hang Tai Su sedangkan pedang itu meluncur ke arah Bin Kong Sien Su Lungcuran ini hebat sekali, cepatnya melebih anak panah adat pun, tenaganya melebih tusukan seorang ahli silat Kedua ketua Kim San Pai dan Tian San Pai itu terkejut sekali Dengan gerakan monyet sakti memetik bunga, Bin Kong Sien Su dapat mengelap ke kiri dan tangannya menyambut pedangnya sendiri pada gagangnya Dia berhasil menerima pedangnya itu akan tetapi dia merasa telapak tangannya pedas sekali Yang lebih hebat adalah Pou Hang Tai Su karena tosu ini menghadapi serangan dari sepasang goloknya yang meluncur ke arah tenggorokan Akan tetapi tangan kirinya agak terlambat menyambar yang meluncur ke lambung Terpaksa dia melemparkan tubuh ke kiri sehingga golok itu meluncur terus mengancam seorang tamu muda yang duduk di belakangnya Keadaan amat berbahaya bagi tamu muda itu, akan tetapi tiba-tiba tubuh Ang Bin Sien Kai berkelebat dan sekali tendang saja Golok itu terlempar ke atas dan menancap pada tiang melintang di atas hingga separuhnya Gagang golok itu bergoyang-goyang, tanda bahwa luncuran tadi amat kuatnya Pou Hang Tai Su menjadi pucat, demikian pula semua tamu Ternyata bahwa gedung Bun Bu Pang telah kedatangan dua orang tamu yang mempunyai kepandayan luar biasa sekali Walaupun mereka sudah mendengar dan mengenal Ang Bin Sien Kai dan Kiu Bwe Co Ali sebagai tokoh-tokoh besar yang tiada taranya Akan tetapi baru hari ini mereka kebetulan bisa menyaksikan kepandayan mereka yang betul-betul hebat Keringat dingin mengucur pada jidat mereka, terutama sekali Bin Kong Sian Su dan Pou Hang Tai Su yang sudah merasa bersalah terhadap Ang Bin Sien Kai yang mereka tuduh secara keji sekali Kini Kiu Bwe Co Ali menghadapi Ang Bin Sien Kai Sepasang matanya menyatakan bahwa nenek sakti ini sedang marah bukan main Ang Bin Sien Kai, pengemis Sina Dina Kau benar-benar berjiwa pengemis rendah dan tidak merasa jijik untuk menelan ludah sendiri yang sudah kau keluarkan di atas lumpur busuk Orang lain boleh kau bodohi begitu saja Akan tetapi ini tidak sulikau tipu sambil berkata demikian Kiu Bwe Co Ali menggerakkan camruknya dan sembilan helai bulu camruk itu mengancam sembilan jalan darah di tubuh Ang Bin Sien Kai Ang Bin Sien Kai kaget sekali menghadapi serangan yang hebat ini Ia sebenarnya terkejut bukan karena juri melainkan heran kenapa iblis wanita ini betul-betul menyerang dengan niat membunuh Kesalahan apakah yang sudah diperbuatnya? Agaknya hari ini dia sial benar-benar, semua orang menuduhnya yang bukan-bukan dan menghendaki jiwanya Menghadapi Kiu Bwe Co Ali jauh sekali bedanya dengan menghadapi keroyokan Pou Hang Tai Su dan Bin Kong Sien Su Karena dia maklum bahwa nenek ini benar-benar liai dan sangat berbahaya Cepat Ang Bin Sien Kai menggunakan ginkangnya untuk mencelat mundur sehingga bulu-bulu camruk yang panjang itu tidak sampai mengenai tubuhnya Ia mengangkat kedua tangan sambil berkata keras Eh, eh, haha, eh, nanti dulu, Kiu Bwe Co Ali Kau agaknya tidak lebih waras dari dua orang yang menyerang aku tadi Katakan lebih dulu kenapa kau menganggap aku si tua bangka ini sebagai si pelanggar sumpah Bagus, jembel siluman masih hendak berputar lidah Mengakulah bahwa kau dahulu pernah bersumpah tidak akan memergunakan Lu Kuancu untuk mencari kitab Im Yang Butek Chin Teng Betul tidak? Betul, jawab Ang Bin Sien Kai dengan suara tenang Kiu Bwe Co Ali tersenyum mengejek Dan bila mana kau melanggar sumpahmu itu, kau bersumpah akan mampu seperti anjing, betulkah? Memang begitulah kira-kira bunyi sumpahku Metu Kiu Bwe Co Ali mendelik Jahanam Dan sekarang kau ternyata bersama Kuancu mencari kitab peninggalan Guitin untuk mencari tahu di mana disimpan kitab Im Yang Butek Chin Teng Karena itu, kau harus mampu seperti anjing di bawah campuku Terbelalak Matu Ang Bin Sien Kai memandang nenek sakti itu Eh, eh, haha, eh, nanti dulu Dari manakah kau bisa mengetahui semua ini? Semua orang sudah tahu Empat tokoh besar di seluruh penjuru sudah tahu Mengapa aku tidak? Kiu Bwe Co Ali, siluman perempuan yang galak Memang betul Kuancu mencari kitab peninggalan itu atas pesanan Mendi Yang Guitin Apakah hubungannya dengan aku? Ingat, sumpahku adalah apabila aku membergunakan dia mencari kitab Im Yang Butek Chin Teng Kini soalnya lain lagi, bukan aku yang mencari, melainkan anak itu Dia berhak mendapatkannya, karena bukankah dia hanya memenuhi pesanan terakhir dari gurunya yakni Guitin Bohong! Kau sengaja memutar balikan kenyataan untuk menutupi kesalahanmu Apa kau takut mampus? Ang Bin Sien Kai mulai marah Kiu Bwe Co Ali, alangkah sombongmu? Kau kira aku takut kepadamu? Kau boleh menuduh apapun juga, aku tidak takut dan kau mau apa? Bangsat tua, mampuslah Kiu Bwe Co Ali menggerakkan cambuknya Tar, 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 cambuknya berbunyi keras sekali sehingga semua orang yang berkumpul di situ menjadi jari dan tak terasa pula segera mindur mepet ke tembok Takut kalau-kalau terkena ujung cambuk yang lihai itu Kiu Bwe Co Ali mengamuk seperti iblis Ujung cambuknya kalau mengenai bangku, maka pecahlah bangku itu seperti dibacok kapak tajam Sengaja dia menggunakan cambuknya menangkap meja dan bangku, lalu dilontarkannya meja bangku itu ke pinggir sehingga sibuklah orang-orang yang berada di situ untuk mengelak dari hujan bangku yang tadi mereka duduki Yang celaka adalah kaum sastrawan, karena berbeda dengan kaum persilatan yang bisa menangkis atau mengelak, mereka ini tertimpa meja serta bangku sehingga menderita benjol Ruangan yang luas itu kini bersih dari meja dan bangku, dan tanpa membuang waktu lagi, Kiu Bwe Co Ali serentak menyerang dengan cambuknya Ang Bin Sienkai yang tahu kelihayaan lawan tidak mau berlaku semirono menghadapinya dengan tangan kosong Memang biasanya kakek ini tidak pernah mempergunakan senjata dalam pertempuran menghadapi siapapun juga Akan tetapi karena dia tahu bahwa cambuk dari Kiu Bwe Co Ali amat berbahaya, sekarang dia mencabut suling pemberian dari Heng Hong Siao Yok Ong untuk menangkis Pertempuran antara kedua orang tokoh besar ini berlangsung amat hebatnya Biarpun orang-orang yang berkumpul di situ telah berdiri mepet pada tembok, namun sambaran angin yang keluar dari cambuk dan kedua tangan Ang Bin Sienkai masih terasakan oleh mereka yang membuat rambut dan pakaian mereka berkibar dan kulit terasa dingin Suara yang mengiringi pertempuran ini pun terdengar amat mengerikan Tidak saja suara bersiutnya bulu-bulu cambuk yang sembilan helai banyaknya itu diselingi dengan suara menjepar yang menulikan telinga Juga suara dari suling yang dimainkan oleh Ang Bin Sienkai menimbulkan suara angin yang mengerikan Karena suling ini digerakkan secara cepat sekali, angin yang memasuki lubang-lubang suling menimbulkan suara bagaikan seekor binatang buas menangis Semua orang bergidik mendengar suara-suara ini dan kaburlah pandangan mati mereka melihat betapa bayangan dua orang tokoh besar itu lenyap sama sekali Di ruangan itu kini hanya terlihat gulungan sinar yang tak tentu wujudnya, yang bergerak-gerak ke sana kemari sehingga sukar untuk diduga siapa yang menang siapa yang kalah Melihat kira QBWE Coali mainkan cambuknya, Ang Bin Sienkai merasa terkejut bukan main Pernah dia menyaksikan permainan cambuk lawannya ini, yaitu dulu ketika mereka berebutan kitab palsu Im Yang Butek Chin Keng Dan biarpun dia sendiri belum pernah menghadapi QBWE Coali, namun dia sudah dapat mengukur kelihayaan lawan ini Akan tetapi sekarang permainan cambuk itu sudah maju dengan pesat sekali Berat dan aneh Tiba-tiba dia teringat akan tenaga luakang yang pernah didapat bocah gundul itu dalam mempelajari luakang dari kitab Im Yang Butek Chin Keng yang palsu Maka mengertilah dia bahwa entah dengan care bagaimana, iblis wanita ini sudah pula mempelajari ilmu luakang dari kitab palsu itu Menduga tentang ini, otomatis Ang Bin Sienkai menoleh ke arah tumpukan meja di mana tadi dia melemparkan kuancu supaya terhindar daripada gangguan lawan Alangkah kagetnya ketika dia tidak melihat muridnya berada di situ Ia sudah tahu akan ketaatan muridnya ini dan tak mungkin kuancu berani pergi dari situ tanpa perkenannya Tentu telah terjadi sesuatu dengan anak itu Pikiran ini membuat Ang Bin Sienkai marah sekali dan tiba-tiba dia berseru keras sekali Begitu kedua tangannya bergerak dia telah dapat memegang tiga helai bulu pecut dan direnggutnya sekuat tenaga QBWE Coali sangat terkejut dan cepat dia mempergunakan bulu pecut yang lain untuk dipukulkan ke arah kepala Ang Bin Sienkai Dia maklum bahwa untuk lain orang, sekali pukulan dengan ujung sehelai bulu pecut saja sudah cukup untuk merobohkan lawan Akan tetapi menghadapi Ang Bin Sienkai, belum tentu dia mampu merobohkan kakek ini dengan semua bulu pecutnya dirangkap menjadi satu Kalau tidak mengenai bagian yang penting seperti ubun-ubun kepala Ang Bin Sienkai marah sekali dan begitu dia menarik, tiga helai bulu pecut itu copot Akan tetapi serangan enam helai bulu pecut sudah menyambar ubun-ubun kepalanya, maka cepat-cepat dia mengelak sambil miringkan tubuhnya Betapapun cepat gerakannya, dia terlambat dan beberapa helai bulu pecut masih mengenai pundaknya yang menimbulkan rasa sakit dan ngilu Dia mengerahkan tenaga luakang untuk melawan pecutan ini dan tubuhnya mendadak menubruk maju dengan kedua tangan di pentang Ternyata dalam kemarahannya Ang Bin Sienkai sudah mengeluarkan tipu serangan yang sangat berbahaya, yakni pukulan yang disebut pukulan ombak mengamuk Kakek muka merah ini telah dapat menangkap dan meniru inti pukulan serangan ombak terhadap batu karang pada waktu dia masih suka bermain-main dengan ombak di pinggir laut pohai QBWE Coali berseru kaget ketika hawa pukulan lawan membuat semua bulu pecutnya terpental kembali dan membuat tubuhnya terhuyung ke belakang Ia kembali berseru dan tiba-tiba tubuhnya melayang naik untuk menghindari serangan lawan Kesempatan itu dipergunakan oleh Ang Bin Sienkai untuk melompat naik dan nyeplos dari genteng yang sudah berlubang di atas meja di mana tadi Kuancu berada Ia maklum bahwa muridnya keluar dari tempat ini Kuancu ia berteriak di atas genteng sambil memandang ke kanan dan kiri Namun keadaan di situ sunyi saja, tak nampak bayangan seorang pun manusia Kuancu, hai, Kuancu bocah gundul, kau di mana kembali kakek ini berseru memanggil sambil mengerahkan tenaga hikangnya Sehingga seruan ini tentu akan bisa terdengar oleh Kuancu seandainya anak itu berada dalam jarak beberapa li saja dari tempat itu Dan memang betul, Kuancu dapat mendengar suara gunyah yang memanggil ini Akan tetapi dia tidak berdaya karena dia telah lumpuh dan pada saat itu dia rebah di bawah pohon ditunggu oleh Bun Sui Cheng yang mendungeng kepadanya tentang pekcilan Tioloeng yang terbunuh oleh Toat Beng Huihou Jangan kau khawatir, Kuancu Biarpun kelihatan galak, guruku berhati mulia dan kau pasti tak akan diganggunya Asal saja kau mau memberi petunjuk kepadanya bagaimana untuk mendapatkan kitab Im Yang Butek Chin Keng Kata Sui Cheng kepada bocah gundul itu Adapun Ang Bin Sinkai, setelah memanggil beberapa kali dan tidak mendapat jawaban Menjadi semakin gelisah dan bingung Ia berpikir sejenak dan timbul dugaannya bahwa Kuancu tentu telah diculik oleh QBWE Chow Ali pada saat dia masih dikeroyok oleh dua Pou Hang Tai Su dan Bin Kong Sian Su Akan tetapi, siapa tahu kalau-kalau anak itu bersembunyi di dalam rumah Ia lalu melompat kembali turun ke tengah ruangan itu dan dia tidak melihat lagi bayangan QBWE Chow Ali Orang-orang yang berada di situ tadi melihat Ang Bin Sienkai melayang naik melalui atap yang bolong Dan QBWE Chow Ali setelah mengeluarkan suara tertawa yang nyaring dan mendirikan bulu tengkuk Lalu berkelebat pergi dari pintu Semua orang menahan napas Dan sekarang melihat Ang Bin Sienkai melayang turun kembali Mereka memandang penuh perhatian Dimana adanya muridku tanya Ang Bin Sienkai kepada mereka Tak seorang pun menjawab Hai, tulikah kalian semua? Dimana adanya Kuancu muridku yang tadi duduk di atas tumpukan meja itu? Bin Kong Sian Su dan Pou Hang Tai Su melangkah maju Dua orang kakek ini segera merangkap dua tangan dan memberi hormat dengan muka nampak malu dan menyesal Muridmu sudah diambil oleh QBWE Chow Ali ketika kau tadi bertempur melawan kami Kata Pou Hang Tai Su dengan suara menyesal Semua adalah kesalahan kami, Ang Bin Sienkai dan kami mohon maaf sebanyaknya Benar-benar tadi kami semua berlaku amat buruk terhadapmu Maaf, maaf, kata Bin Kong Sian Su dengan hati tidak enak sekali Marah, menyesal Ahaha, orang-orang seperti kalian masih bisa diombang-ambingkan oleh perasaan dan nafsu Sungguh lucu dan menggelikan sekali kata Ang Bin Sienkai gemas Eh, haha, orang Syikwa, apakah kau pun tidak malu menjadi ketua Bun Bupang? Sambil berkata demikian, Ang Bin Sienkai lalu melompat pergi meninggalkan rumah perkumpulan Bun Bupang itu Semua orang saling pandang dan menghela nafas Biarlah hal ini merupakan pelajaran bagi kita sekalian Kata Kua Ok Sin sambil menarik napas panjang Lain kali kita harus berlaku hati-hati sekali dalam memutuskan sesuatu urusan Harus melakukan penyelidikan sedalam-dalamnya dan tidak percaya begitu saja kata-kata orang lain Pohang Tai Su dan Bin Kong Sien Su menjadi merah mukanya Diam-diam mereka mengutuk Hek Ihwi Mo Karena sebenarnya Hek Ihwi Mo yang membakar hati mereka dan Hek Ihwi Mo yang memberitahu mereka bahwa Ang Bin Sienkai yang membunuh murid-murid mereka Kiu Bwe Co Ali, hati-hati kau Apabila sampai kau ganggu muridku, aku Ang Bin Sienkai belum mau mati sebelum mencabuti sembilan ekormu Sepanjang jalan Ang Bin Sienkai berkata begini meskipun hatinya tak begitu mengkhawatirkan akan keadaan muridnya Ia tahu bahwa Kiu Bwe Co Ali menculik Kuan Chu ada maksudnya, yakni hendak mencari kitab Im Yang Butek Chin Keng Akan tetapi oleh karena kitab sejarah peninggalan Guitin yang dapat memberi petunjuk di mana adanya kitab sakti itu telah dicuri orang Tentu Kuan Chu akan berkata terus terang dan Kiu Bwe Co Ali tentu akan berusaha merampas kembali kitab sejarah yang tercuri Betulkah Jeng Kin Chiu yang telah mencurinya? Tak salah lagi, karena Kuan Chu menduga Jeng Kin Chiu, tentu Kiu Bwe Co Ali akan menyusul pendeta gundul gendup itu ke kota raja Hem, tiada jalan lain, aku pun harus menyusul ke sana Betapapun juga, kitab sejarah itu tidak boleh terjatuh ke dalam tangan orang lain, harus menjadi milik Kuan Chu yang memang berhak Setelah mengambil keputusan begini, Ang Bin Sien Keng lalu berlari cepat menuju ke kota raja